selamat menikmati ke Lubuklingau sampai sejauh apa saat ini pembangunan jalan Tolabengkulu Lubuklingau tersebut ini yang jembatan layang Nakau Surabaya itu sudah di sudah selesai dan sekarang saya sudah berada di jalan layang yaitu menghubungkan jalan dari Simpang Nakau menuju ke air tersebakul karena jalur ini sangat cepat meskipun belum dibuka ya tetapi jalur ini mudah-mudahan bisa kita bisa lintasi untuk mempercepat untuk kita menuju ke gerbang tol di daerah Betungan ditutup ini cuman batas wisata aja ditutup nggak bisa halo saya sekarang sudah di depan pintu tol di mana ini Bang Betungan ya di Betungan nah rencana saya tadi dari Android TV mau ambil footage drone ya dengan menggunakan drone kita tapi kita kan tentunya mematuhi aturan yang ada di lingkungan bahwa kita memang harus melakukan perizinan terlebih dahulu kalaupun tadinya kita sudah pernah kalau kita mau terbangkan lagi drone ambil potensi lagi kita harus izin lagi ya Bang ya kita harus izin lagi KHK Bang ya ya jadi buat teman-teman yang mau ambil footage atau video-video di lingkungan jalan tol ini kita harus izin dulu gimana prosedur izinnya Bang ajukan surat ajukan surat KHK ya oke baru nanti ketika sudah ada izin baru kita ajukan tunjukkan kebagian penjagaan atau pekerjaan disini oke tapi kalau tidak kita sudah sampai disini ya kita sudah lihat kalau kita lihat disini boleh boleh kan Bang boleh oke nah kita cukup di pintunya aja ini teman-teman tolnya kalau yang di pintu bentungan ini sudah jadi besok kita ajukan perizinannya ke AKI dan kalau sudah keluar nanti baru kita boleh masuk ya Bang ya kalau sudah ada izin Bang ya oke nanti kita penuhi Bang sesuai prosedur karena memang progres jalan tol ini ditunggu oleh masyarakat Bengkulu untuk melihat ini batas sampai sampai mana ini Bang kalau kita lewat pakai motor ini sampai Soekarame Tampak Penanjung sampai pintu Tampak Penanjung bisa keluar di Soekarame bisa keluar di Soekarame oh luar biasa ya siap oke terima kasih Bang atas waktunya ya oke teman-teman ya nanti kita akan lanjutkan dan nanti kita akan buatkan surat izin dulu ini sudah sampai di kemarin kita sudah ambil eh video drone di pintu tol Tampak Penanjung di desa Soekarame ya eh dan ini sudah tembus ke sana nanti kalau kita sudah dapat izinnya kita bisa masuk kendaraan kesini dan bisa langsung kita menggunakan drone gak apa-apa kita sudah jauh-jauh kesini nah yang penting kita sudah sampai kita sudah tahu prosedurnya jadi sempat ke hujan ini tadi kita lewat jalan apa jembatan layang di Surabaya yang melintasi danau sedendam dari Simpang Nakau menuju ke air sebakul memang sangat cepat untuk arah ini ini kita lempar aja hape kasihan ya oke kita pokoknya harus izin sampai ketemu nanti kita bisa jalan dari sini kalau sudah ada izin kita masuk sini bisa pakai motor tembus di desa Soekarame kita bawa penanjung kapan kita ajukan izin nanti malam kita ketik dulu Bismillahirrahmanirrahim kepada yang terhormat Bapak Pimpinan PT HKI Soekong Bengkulu kami dari Android TV Bengkulu dan seterusnya oke mudah-mudahan segera diberikan izin ini dari betungan jalur dari betungan kalau ini jalur dari menuju ke air sebakul karena kita pulang yuk kita pulang oke kita langsung ketik surat izinnya ya pengajuan surat izin ke PT HKI oke teman-teman saya langsung ketik sesuai dengan informasi bahwa kita harus mengajukan surat izin dulu untuk pengambilan footage drone di jalan tol kita ketik terlebih dahulu suratnya oke kita pulang di page nah ini suratnya sudah jadi teman-teman suratnya sudah selesai kita saya ketik sudah selesai dan ada surat satu lagi ini untuk izin juga ini yang ke PT HKI utama karya infrastruktur setelah ini ini sudah selesai saya edit sudah dicek tinggal kita print Oke kita print Oke nah ini udah di print sudah sudah selesai saya print suratnya dan tinggal nanti saya tanda tangan di sini kalau sudah selesai nanti kita ajukan datang langsung ke kantornya PT HKI cabang Bengkulu untuk mengajukan perizinan pengambilan dan footage drone di jalan tol Bengkulu kota Lubuklinggau selamat menikmati